Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 3 Yang beranggotakan Muhammad Asan Utafim dan Wuran Savitri Kami mahasiswa PPGI PAPRA Jabatan tahun 2022 Pada kesempatan kali ini Kami akan menjelaskan terkait fase ekwip Dalam Understanding by Design Fase ekwip dalam Understanding by Design Berarti memberi kelengkapan Dengan pengalaman, alat, pengetahuan, dan keterampilan Agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran Peserta didik harus merasa mampu Untuk menyesuaikan tugas-tugas khusus Terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut Menurut WGN tahun 2005 Dijelaskan bahwa pada fase ekwip Guru dapat melakukan beberapa upaya Yang pertama adalah Guru dapat memberikan contoh untuk dikerjakan Yang kedua adalah Guru dapat memberikan sebagian materi untuk dipelajari Yang ketiga adalah Guru dapat menggunakan metode think aloud Agar siswa dapat memecahkan solusi Dan yang terakhir adalah Guru dapat melibatkan siswa dalam memecahkan masalah Dengan memberikan latihan terbimbing dan umpan balik Selain itu upaya yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan melakukan skull folding Skull folding merupakan bantuan dari guru berupa arahan, contoh, dan tindakan lain Sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri pada sebuah interaksi positif Dengan sesuai kebutuhan mereka dan berdasarkan temuan pada materi atau pembelajaran sebelumnya Ada pun kegiatan belajar untuk menunjukkan kemampuan puncak siswa Salah satunya adalah kegiatan praktikum Kami mengambil contoh salah satunya yaitu pada materi zat aditif Di mana salah satu zat aditif adalah zat warna Yang terbagi menjadi dua yaitu pewarna alami dan pewarna buatan Pada materi ini siswa diminta untuk melakukan identifikasi terhadap makanan atau minuman Yang mempunyai warna mencolok kemungkinan mengandung pewarna buatan Kemudian siswa dapat melakukan kegiatan praktikum Yaitu dengan menggunakan larutan sabun Di mana larutan sabun ini akan dicampurkan ke dalam makanan atau minuman yang mengandung pewarna buatan Maka tidak akan mengalami perubahan warna atau warnanya akan tetap Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas yang diperlukan dalam memperdalam pemahaman mengenai ide-ide penting dalam materi di atas adalah Yang pertama siswa diminta mengidentifikasi makanan yang menggunakan zat pewarna yang ada di sekitar rumah atau sekolah Yang kedua adalah siswa diberikan pengetahuan mengenai cara mengidentifikasi suatu zat pewarna merupakan zat pewarna alami atau buatan Misalnya dengan menggunakan metode sabun atau tes kit lain Yang ketiga adalah siswa melakukan pengujian sederhana secara mandiri mengenai zat pewarna pada makanan yang mereka temukan Apakah termasuk zat pewarna alami atau buatan Yang keempat adalah apabila dimungkinkan siswa diberikan pengalaman mengajukan uji ke lab terdekat Untuk mendapatkan data yang mendetail dari zat pewarna buatan yang digunakan pada makanan tersebut Dan yang terakhir adalah siswa menggunakan pengetahuannya untuk menarik kesimpulan apakah akan mengkonsumsi makanan tersebut atau tidak Kemudian contoh lainnya adalah pada pembelajaran IPA materi gerak parabola Yaitu pada proses pembelajaran guru dapat menginstruksi peserta didik untuk menentukan persamaan gerak parabola Hal tersebut berarti guru telah membelkali peserta didik untuk dapat menentukan pesaran fisis pada benda yang bergerak parabola Sehingga peserta didik dapat mengerjakan soal evaluasi yang diberikan Apabila peserta didik mampu mengerjakan soal evaluasi tersebut berarti tujuan pembelajaran telah tercapai Cukup sekian yang dapat kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih